Halo guys, jumpa lagi dengan saya Jadi di video kali ini kita akan membahas ya Sebuah film kocak super lucu ya Super duper lucu dan mungkin membuat perut anda Tidak akan terhenti-henti tertawa ya Jadi di video kali ini kita akan membahas Sebuah film yang berjudul Batman ya Bukan Batman Atau bukan apa ya Dia adalah judulnya Batman ya Atau tulisannya Bikiman Jadi adalah tukang ojek atau kang ojek ya Dimana dia hidup ya di keluarga yang sederhana Dan dia adalah anak satu-satunya di keluarganya Yang menjadi tulang punggung sekarang Karena ya sudah lama orang tuanya Ayahnya sudah meninggal Dan dia tinggal bersama nenek dan ibunya Jadi dia adalah tulang punggungnya sekarang Untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka tersebut Nah, teman-teman penasaran bagaimana alur ceritanya Nah, di video kali ini saya akan membahas ya Mungkin tidak sekalian Eh, tidak sekalian Mungkin tidak semuanya ya Melainkan di sini kita akan membahas di part 1 dulu ya Jadi untuk di part 2-nya Tunggu di video selanjutnya Jadi di sini part 1-nya Karena di film ini durasinya cukup lama ya Melainkan durasinya sekitar 1 jam setengah ya Ya, seperti itulah mungkin ya Jadi video Jadi film ini sudah mempunyai ranting sekitar 6,3 ya Mungkin film Jadi film ini sudah oke Dan bagus dengan ranting atau nilai segitu ya Jadi sebelum kita mulai ke alur ceritanya Atau pembahasan filmnya Mari terbaru kita putar intro Di mana di setiap pagi Dia dibangunkan oleh alarmnya ya Jadi dia tidak bisa bangun tersendiri Melainkan dia dibangunkan oleh alarmnya Dan di mana dia harus bergegas Atau bersiap-siap dari segi mandi Apa segala macam Untuk melakukan aktivitasnya Yang sebagai asisten manajer Dibangkir di tempat ayahnya pernah bekerja Ya, jadi dia di sini Menggantikan posisi ayahnya ya Sebagai asisten bankir Dan di sini saya belum menyebutkan ya Siapa nama pria ini tersebut ya Jadi nama pria ini adalah Sakarin Yang dibesarkan di kota kecil Dan nama ibunya adalah Shure Yang dulunya seorang penyanyi klub malam Di Subhan dan sekarang membuka laundry di kota Di mana setiap pagi Sakarin ini harus pamit Dengan ibu dan neneknya Dan ini adalah neneknya Di sini tidak disebutkan namanya siapa Tapi seluruh tubuh neneknya ini sudah sakit-sakitan ya Karena sudah tua Dan di mana setiap ada tagian listrik ataupun air Sakarin ini harus membayarnya Karena dia lah jadi tulang punggung di situ Dan semuanya diarahkan atau diserahkan Ibunya kepada Sakarin untuk membayarnya Dan ini adalah pamannya Yang namanya Pricha ya Seperti nama perempuan ya Dia adalah seorang mantan polisi ya Dulunya dan sekarang sudah pensiun ya Di mana pamannya ini sering sekali atau suka sekali Mengandalkan keahliannya menjadi seorang perwira Di waktu dia masih menjalani tugas-tugas seperti penyelidikannya Dan di sini paman dan Sakarin saling mengejek ya Satu sama lain alias mereka bercanda ya Dan di sini ibunya mempromosikan alias menceritakan bahwa si Sakarin ini Sudah menjadi asisten manajer di tempat ayahnya pernah bekerja di bankir ya Dan ternyata pamannya ini Tidak percaya ya Atau heran melihat Sakarin ini ya Dan pamannya ini mengatakan kepada Sakarin berhati-hatilah Karena dulunya pamannya pernah kena tipu ya Dan pamannya berkata apa hebatnya bekerja di bank Dan pamannya membanggakan seorang anaknya yang penuh dengan tato Dan bisa dikatakan seperti preman Seperti yang teman lihat di filmnya Di mana setiap pagi Sakarin ingin berangkat pagi Mau bekerja dia menggunakan alat transportasi Yang bisa dikatakan masih lama ya Atau zaman dulu Dan di sini Sakarin sangat bersemangat sekali Untuk menjalani hari-harinya yang Penuh dengan gigi dan semangatnya Dia terus berusaha dan selalu membuat Orang tuanya bangga Dan ternyata Sakarin pergi ke toilet Teman-teman tahu apa yang dilakukan di toilet Bukan coli ya Melainkan di toilet ini dia melakukan perubahan wujud Alias dia mengganti jubah Atau mengganti bajunya ya Yang tadi dia berangkat dari rumahnya Dia menggunakan pakaian kantoran Dan sekarang dia merubah tampilannya menjadi seorang tukang ojek teman-teman Tunggu tunggu Tadi Sakarin menggunakan jubah atau menggunakan seragam perkantoran ya Dan di sini sekarang Sakarin malah menggantinya menjadi seragam gojek ya Sebenarnya ini bagaimana ya apakah Sakarin ini tukang gojek atau Asisten manajer dibankir ya Bikin jadi penasaran ya Di sini terlihat perempuan cantik putih manis bisa dikatakan beautiful woman ya Di mana perempuan ini teman lama waktu di sekolah Sakarin ya Jadi perempuan ini bernama Jai yang selalu mendapat juara di sekolah Dan di sini si Sakarin sudah jatuh cinta sejak kecil ya teman-teman kepada si Jai ini Dan di sini si Sakarin kaget dia dan tidak mau-mau mengantar si Jai ya Dan si Jai pun berusaha menyindir atau menyendiri ya Atau bersembunyi ya karena dia tidak malu mungkin ya Jadi di sini temannya selalu mendorong-dorong Sakarin untuk mengantar penumpangnya Dan si Jai menyamparin mereka berdua Mau tidak mau si Sakarin harus mengantarnya Karena itu kesempatan Dan Sakarin juga menutup mukanya ya atau wajahnya dengan menggunakan masker dan helm Agar tidak ketahuan sama si Jai Jadi selama di perjalanan Si Jai ini penasaran ya dengan si Sakarin atau dengan tukang gojek ini ya Si Jai selalu melirik ke kiri dan ke kanan Dan tiba-tiba si Jai mengejutkan dan menyebut namanya Sakarin Dan tiba-tiba si Sakarin menghentikan motornya ya dan si Jai menarik maskernya si Sakarin dan Betul-betul bahwa itu adalah Sakarin dan di sini si Jai mengingatkan kembali bahwa si Jai ini adalah teman lamanya Si Sakarin waktu kecil ya di sekolah yang menggunakan tim orangnya ya Aris orange gitu dan Sakarin pun tertawa malu Dan di sini terlihat cowok gemuk ya ini adalah cowoknya si Jai Di mana di sini karena si Jai telat Jadi di sini cowoknya komen ya atau selalu marah kepada si Jai Karena si Jai selalu telat dan selalu melakukan hal-hal yang salah ya Karena di sini si pak cowoknya ini adalah tegas dan tidak suka melihat orang selalu telat Dan di sini si Jai mengasih kartu namanya dan menyuruh si Sakarin untuk menghubunginya Dan hal hasilnya si Sakarin mungkin senang ya karena sudah bisa menghubungi si Jai dan bersenyum sendiri Di sini Sakarin coba mencari lawangan melalui HPnya Dan ini adalah rekan-rekan kerja si Sakarin ya di pangkalan Gojek Di mana di sini mereka membahas tentang si Sakarin yang ikut menjadi seorang Gojek Jadi di sini sudah mulai kelihatan ya sebenarnya si Sakarin ini pekerjaannya apa Ketika di kereta api tidak sengaja pamannya ini menaiki kereta api yang sama dengan Sakarin Di mana Sakarin juga ada di situ yang sedang mencopot bed namanya ya Dan di sini pamannya ingin mencari tempat duduk yang kosong Dan tiba-tiba si Sakarin melihat ke depan dan melihat bahwa ada di situ pamannya Dan si Sakarin terkejut melihatnya Karena terkejut si Sakarin berusaha kabur ya dari tempat duduknya Dan pamannya pun kaget juga ya melihat orang ada langsung lari gitu ya Dan dia menyangka kalau itu adalah si Sakarin ya Dan hal hasilnya si Sakarin mau melarikan diri Dan ternyata si Sakarin sangkut di pintu kereta api tersebut Dan sama juga ya pamannya juga tersangkut ya Mereka sama-sama tersangkut dan tidak tahu mau mengapain Sakarin Tidak berani melihat ke belakang karena takut ketahuan dengan pamannya Dan hasilnya kecopot Dan di sini Sakarin terus dan berlari ya Ingin menjauh dari pamannya Karena dia takut sekali ya Kalau pamannya tahu pekerjaannya dia sebenarnya apa gitu Dan di sini si Sakarin masuk ke kamar mandi ya alias di WC Dan melihat ada bocil yang lagi beol Dan bocil tersebut kaget Dan tiba-tiba pamannya juga masuk ke situ Dan insting pamannya kuat sekali ya Dan melihat si bocil lagi-lagi berak Dan si bocil pun menangis Karena dulunya pamannya ini mantan perwira polisi Jadi insting pamannya ini sangat kuat ya Bahwasan kalau pamannya ini tidak akan membiarkan Sakarin Melarikan diri ya dari pamannya Dan pamannya ini tahu ya Kalau si Sakarin itu masih berada di kereta api itu ya Dan di sini pamannya akan mau melihat ke atas ya Dan apakah pamannya akan melihat ke atas atau tidak Dan ternyata tidak ya teman-teman Di sini si bocil ini kentut ya Dan tidak sopan dikatakan paman si Sakarin ya Dan di sini paman Sakarin pergi Karena sudah terlalu lama dan si bocil pun menangis terus Dan di sini Sakarin turun dan pergi Ketika dia pergi ternyata kuncinya jatuh dan di sini Pamannya langsung mengambil kuncinya Dan di sini si Sakarin jumpa dengan pamannya dan mengatakan Ini kunci siapa Nah itu adalah kunci motor kawannya Sakarin menjawab itu adalah kunci motor kawannya Dan di sini si Sakarin menanya kepada pamannya mengapa pamannya di sini Dan pamannya mengatakan dia mau mencari boneka atau mau membuka usaha penjual boneka Dan di sini si Sakarin mulai takut ya Karena si pamannya ini menceritakan bahwasan Kalau ibunya akan membantu si pamannya ini Untuk membuka usaha toko jual bonekanya Di sini pamannya mengatakan Aku baru saja melihat kamu melarikan diri Dan di sini Sakarin bengung dan selalu melirik pamannya Karena tidak menjawab Dan di sini Sakarin akhirnya pergi Karena kereta apinya sudah tiba di lokasi atau di tempat Di sini terlihat Jay yang sedang melayani customernya Dimana di sini customernya ingin membayar cek dan masih banyak lagi ya tagian Dan di sini si Jay tidak bisa mengingat kata-kata dari customernya Dan cowoknya merasa ilfil ya Atau merasa tidak senang dengan layanan si Jay Dan di sini terlihat ada seorang anak magang yang cantik dan manis ya Dan di sini si anak magang ini memperkenalkan namanya Yaitu adalah Nagne ya Dan di sini si cowok si Jay menggombal ya Si Sakarin melihat kalau si Jay itu datang ke pangkalan si Sakarin ya Atau pangkalan gojeknya Dan si Sakarin melihat terpaku ya karena kecantikan si Sakarin Dan di sini dipikir si Sakarin ya Kalau si Jay ini ingin menaiki gojek mereka lagi ya Dan hal ter Dan ternyata bukan si Jay ya Melainkan si gendut ini ya Si gajah bengkak ini Dan berlari menuju ke pangkalan gojek Sakarin Dan di sini mereka berdua menolak ya Tidak mau ingin mengantar si gajah bengkak ini ya Dan di sini ketua dari gojek mereka mengatakan tidak boleh Ya mau tidak mau jadinya si Sakarin mengantar si gajah bengkak tersebut ya Jadi di selama perjalanan si Sakarin kewalahan sekali ya Mengantar si gajah bengkak ini ya Karena dengan posisi badannya yang gemuk Dan di sini si gajah bengkak ini ingin cepat sampai tujuannya Dan di sini si Sakarin coba mencari jalan pintas ya Tidak ada kata-kata macet atau jalan sempit Ketika di lampu merah ya Jadi di sini dia melihat kaca spionnya Terlihat ibunya yang sedang mengantar boneka ya Yang dikatakan pamannya tadi Bahwasannya ibunya akan membantu Pamannya untuk menjual bonekanya tersebut ya Dan di sini ibunya Sakarin coba menelpon ke pamannya Untuk menanyakan alamat tokonya dimana Dan ternyata Sinyalnya tidak bagus ya teman-teman Melainkan di sini ibunya merasa Tidak mendapatkan alamat Dan berusaha untuk menanya ya Di sebelahnya atau menanya si Sakarin ini Dan si Sakarin pun selalu Buang muka ya Karena takut ketahuan sama ibunya Dan di sini si gajah bengkak ini coba menyuruh Kalau ibu itu mau manggil kamu gitu Dan di sini ibunya menanyakan alamat Dan si Sakarin hanya menggelengkan kepalanya Di adegan ini terlihat paman Sakarin khawatir Akan ibunya yang ingin mengantar bonekanya Karena tidak bisa ditelepon ya Takutnya nanti tersesat Di sini si Sakarin menjelaskan alamat Yang ditanyakan oleh ibunya Dan di sini ibunya berpikir ya Dan pernah mendengar suara Yang gojek ini ya Atau suara si Sakarin Dia pernah mengenalinya Dan menanyakannya kepada dia Dan merasa Seperti penasaran ya Dan di sini Sakarin sangat tergesa-gesa Ingin cepat Lampu merahnya itu menjadi Lampu hijau ya Dan di sini ibunya terus menanya-menanya Kamu siapa gitu Dan akhirnya Sebelum lampu hijau Si Sakarin pun mentancapkan gasnya ya Melanggar peraturan lalu lintas ya teman-teman Saking ketakutannya Dan di sini ibunya memandang foto suaminya ya Atau foto ayah Sakarin Dan di sini ibunya mengatakan Kalau anaknya telah menjadi pekerja ya Atau menjadi asisten sama seperti ayahnya dulu ya Dan di sini Sakarin merasa sedih melihatnya Dan di sini pamannya datang dan Sakarin Kaget ya melihat pamannya ada di situ Karena Sakarin sudah pulang Dan ibunya pun memandang si Sakarin Dan di sini Dan di sini ibunya menjelaskan bahwa si ibunya ini Tadi di lampu merah pernah mendengar ya Atau mendengar suara yang persis sama Seperti yang ibunya kenal gitu ya Kayak pernah kenal di sini Dia memberitahunya kepada pamannya Dan pamannya yang dulunya seorang perwira Yang untuk menyelidiki dan dia benar-benar ingin menyelidiki Siapa sebenarnya yang dikatakan oleh ibunya Sambil memandang Sakarin yang kelihat pucat Di adegan ini terlihat Sakarin berlari ya Kenapa dia berlari? Karena dia dikejar oleh anak pamannya ya Dan di sini anak pamannya ini tidak tahu ya Kalau yang orang yang pakai helm yang ditutupi dengan masker itu adalah Sakarin Karena di sini Sakarin melakukan kesalahan ya Ketika dia tadi mengantar konsumennya Atau barang konsumennya gitu Dia menabrak air dan airnya memuncrat kepada anak pamannya ini ya Dan di sini anak paman ini tidak terima ya Dan ingin mengejar si Sakarin Dan ingin memberi pelajaran kepada Sakarin Dan di sini selalu ada aja ya Sakarin ini tidak ketahuan gitu ya Selalu bisa lolos ya Dan dia tidak ketahuan ya Di adegan ini terlihat si Sakarin dibawa ke kantor polisi Jadi ini sebenarnya bukan salah si Sakarin ya Melainkan di sini adalah kesalahpahaman ya Yang melakukan salah ini adalah anaknya pamannya Yang memukul Sukuriti dibangkir tadi ya Karena anak pamannya melarikan diri Dan si Sakarin tidak bisa melarikan diri Dan akhirnya si Sakarin lah yang menjadi salah ya di sini ya Dan dibawa ke kantor polisi Untuk meminta keterangan dan kejelasannya Dan di sini pak polisi ini menyuruh si Sakarin ini Menelepon ibunya Dan meminta dompetnya Bahwa dompetnya tinggal ya Dan di sini si Sakarin Tidak bisa menghasilkan identitasnya Dan di sini pak polisi ini menyuruh si Sakarin ini Untuk menelepon ibunya Karena Sakarin takut Ibunya tahu kalau dia Ini pekerjaannya gojek Jadi di sini Sakarin selalu ada-ada aja ya Selalu bisa lolos dari kejadian-kejadian seperti ini ya Dia selalu ada tidak ketahuan Dan di sini pak polisi mencoba untuk meneleponnya langsung ya Menelepon orang tuanya Karena Sakarin di sini kelihatan takut dan ragu-ragu ya Dan di sini pak polisi ini coba untuk menelepon ibunya Ya hal hasilnya sama aja Pak polisi itu tidak bisa menelepon ibunya ya Nah di sini kita lihat ibunya mengangkat telepon Ibunya itu mengangkat telepon bukan telepon dari pihak polisi ini ya Melainkan dari pihak lain ya Kita pikir seperti kita melihat seperti pak polisi ini Menelepon ibunya dan ibunya mengangkatnya Padahal tidak ya Karena di sini ibunya mengangkat telepon orang lain Dan di sini si Sakarin merasa legah ya Karena tidak bisa dihubungi Cerita Sakarin disuruh pulang Dan di adegan ini si Sakarin menghubungi si Jaya Dan di sini si Sakarin meminta untuk berjumpa dengan si Jaya di suatu tempat Ketika mereka bertemu dan di sini si Sakarin mengatakan atau ingin meminjam uang si Jaya ya Karena di sini si Sakarin sangat butuh sekali uang untuk membayar atau menafkai ya orang tuanya Karena di sini si Sakarin ini menjadi tulang punggung keluarganya Dan di sini si Jaya oke-oke aja untuk mengasih pinjaman Dan selalu senang ya untuk membantu Sakarin ya Dan di sini Sakarin terasa lega ya Dan di sini Sakarin coba untuk memulangkannya untuk di hari esok ya Di sini si Sakarin terlarut malam ya pulang Dan di sini khawatir kalau ibunya akan mencari dia ya Ternyata ibunya tidak ada di dalam ya Ibunya lagi pergi di luar Dan di sini dia berkaca melihat ada luka yang di hidungnya Dan di sini dia membuat ide ya Di sini dia menumpahkan air di lantai Dan seakan-akan dia nanti lewat dan dia terpleset Jadi ibu dan neneknya itu percaya kalau di luka yang ada di hidungnya itu Akibat terpleset ketika memasuki rumahnya Dan ternyata semua yang diidikan dia itu Semua yang dilakukan itu tidak menghasilkan sih Dan di sini Sakarin mulai melakukan adegannya terbaring di lantai Dan memukul lantai agar neneknya keluar melihat si Sakarin Kalau dia terbaring di situ dan kaget Dan di sini neneknya memperhatikan wajah si Sakarin yang terluka itu Dan di sini si Sakarin menanya ibunya di mana gitu Padahal ibunya pergi memberi pakaian Dan tiba-tiba ibunya pulang Apakah yang terjadi? Di sini neneknya selalu menanyakan si Sakarin ya Lukamu itu kenapa gitu ya Jadi neneknya ini mengkira lukanya itu kena pukul orang atau berkelahi Dan di sini Sakarin menjelaskan kalau saya habis jatuh dari lantai tadi Dan di sini neneknya mengatakan Oh tetapi nenek mengatakan kamu dipukuli orang ya Dan ibunya pun mulai masuk ke rumah Dan hal hasilnya ibunya terpleset dan jatuh Dan ditimpa oleh mesin cuci Lucu ya Ibunya jatuh ya mungkin gak bisa berdiri lagi ya Pinggang ibunya mungkin sakit ya Dan di sini Sakarin coba melihat Dan hal hasilnya Ya ibunya mendapat surprise Yang sangat-sangat indah Dan Sakarin pun hanya bisa terdiam terbelongok ya Dan di sini ibunya menelepon Karena mesin cuci yang jatuh tadi itu rusak Dan di sini menelepon biayanya berapa Dan di sini mengatakan kepada saya Sakarin Bahwa biaya servis untuk mesin cuci itu terlalu mahal Dan di sini ibunya mencoba lebih bagus kita membeli yang baru Dan si Sakarin berpikir sejenak Karena dia tidak membeli duit Dan di sini Sakarin mengandalkan ya Atau membangga-banggakan Kalau saya ini adalah asisten manajer Ibu tidak perlu takut, ibu tidak perlu khawatir Nah seperti itu Sakarin mengatakan kepada ibunya Ibunya pun ya Seperti biasa Yakin Dan di sini ibunya menanyakan Nah lukamu itu sangat parah Jadi di sini coba untuk diubati Dan mengatakan kamu berhati-hati Tetapi di sini neneknya tidak percaya ya Neneknya percaya kalau itu adalah dipukuli orang gitu Dan di adegan ini si Sakarin mencoba menghubungi atau menget si Jai Dan di sini dia mengatakan kalau dia butuh uang Dia berniat atau ingin meminjam uangnya si Jai lagi ya Untuk membeli mesin cucinya ya Untuk memperbaiki mesin cuci atau membeli ya Yang penting dia di sini meminjam uangnya si Jai lagi Dan dengan senang hati si Jai meminjamkan uangnya lagi kepada si Sakarin Ya mungkin di sini mereka cek-cetan ya Seperti para yang lagi bucin ya Atau budak cinta atau yang lagi jatuh cinta atau kasmara ya Mereka di sini saling romantis Saling ya cek-cetan ya Tidak lama kemudian ibunya datang dan menghampir si Sakarin Dan Sakarin tergejut dan apinya jatuh kepada dia Dan di sini mengatakan hari minggu libur Dan ibunya menyuruh Sakarin untuk membawa rekan-rekan kerjanya Ke rumahnya ya Dan untuk memperkenalkan ibunya gitu ya Untuk acara makan bersama Dan di sini ya si Sakarin terlihat pucat dan Tidak tahu ya harus ngapain Dia mikirkan sesuatu untuk ide apa lagi yang mau dibuat dia Dan di adegan ini si Sakarin menyuruh teman gojeknya ya Yang berdua ini untuk datang mengadakan makan bersama dengan orang tua dan pamannya Sakarin ya Di sini mereka terlihat menyamar seperti rekan kerja di bankir ya Dan di sini si Sakarin memperkenalkannya satu persatu dengan ibu dan pamannya Dan di sini pamannya tidak percaya ya Sama sekali tidak percaya kepada kedua temannya Sakarin ini Dan pamannya ini mencoba untuk memberi pertanyaan atau menanyakan kepada temannya si Sakarin ini Tentang pekerjaan atau di dunia pekerjaan mereka ini ya Karena di sini sangat mencurigakan bagi pamannya Dan di sini teman Sakarin ini pandai untuk berakting ya Untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh paman Sakarin ya Dan di sini tidak ada sekali kecurigaan ya Di sini kedua teman Sakarin mencoba untuk meyakinkan pamannya si Sakarin Wah kalau teman Sakarin ini betul-betul kerja di bidang asisten atau di karyawan bankir ya Dan di sini pamannya cukup percaya Dan di sini ibunya Sakarin mengajak si Sakarin ke tempat yang sepi ya Karena di sini ibunya mau menanyakan sesuatu kepada Sakarin Karena ibunya ini sama sekali tidak percaya ya Kepada keduanya ini dari jawaban yang diberikan oleh teman ini kepada pamannya Sangat mencurigakan Karena pertanyaannya itu tidak Sejalan ya dengan pertanyaan dengan jawabannya ya Dan di sini ibunya menanyakan apakah betul itu rekan teman kerja kamu Ibunya mengatakan seperti itu kepada Sakarin Karena sangat mencurigakan ya Dan pamannya pun datang menghampiri ibunya Dan di sini teman si Sakarin berdebat ya Karena ini akan berdampak buruk ya Karena semuanya lari dari misi dan mereka ya Dan di sini mereka mencoba untuk menuangkan obat amphetamine Agar pamannya ketika meminum minuman yang diberikan dengan obat itu Agar lupa semuanya dan tidak ketahuan ya sama sekali Dan di sini mereka bertiga berdebat untuk memperjelaskan lagi Dan di sini ibunya ada mengenali rekan kerja di bankir itu ya Bahwa ibunya tahu atau ada sikit tahu ya tentang rekan kerjanya Karena di sini mereka sangat mencurigakan ya Dan di sini ibunya tidak yakin ya Dan di sini ibunya coba menanyakan si Sakarin Dan di sini pamannya akan menanyakan teman si Sakarin yang dua tadi ya Dan apa yang dilakukan oleh teman yang duanya tadi itu Di sini mereka mencampurkan obat yang dibawa mereka ini Dan menyuruh pamannya ini untuk meminumnya dengan cara yang halus ya Dengan cara bersulang Dan di sini pamannya tidak sama sekali tidak meminumnya ya Karena di sini pamannya sangat-sangat teliti dan tahu ya Karena dia dulunya mantan perwira polisi dia tahu ya Dia di sini mengagetkan kedua temannya Dan berkata apakah kalian mencampurkan obat di minuman ini Dan di sini temannya kaget dia Karena di sini pamannya menjelaskan Kalau saya dulu pernah menjadi seorang perwira dan menyelidiki hal-hal seperti ini Dan hidung saya ini sangat bisa mencium kalau di sini adanya obat Dan di sini temannya coba untuk meminum minuman yang diberi obat itu Karena di sini untuk meyakinkan pamannya kalau tidak ada obat yang dicampurkan di dalam ini Dan pamannya ikut meminumnya ya Di sini teman pamannya meminumnya Dan hasilnya mereka menjadi gila alias joget-joget ya teman-teman Dan di sini sudah bereaksi obatnya kepada pamannya Dan yang kedua adalah bereaksi juga kepada teman si Sekarin yang pertama minum tadi ya Di sini mereka jadi seperti kayak Apa ya membuat badan itu selalu bergerak-gerak ya Tidak mau berhenti atau ya mungkin jadi iber aktif sekali ya Mungkin sangat lucu kali ya kalau kita untuk nonton ini ya Di adegan ini terlihat Sekarin ingin berangkat kerja ya Atau mau berangkat kerja Dan di sini Sekarin jumpa dengan si Jai seperti berlewatan ya Atau tidak saling memperhatikan Dan di sini si Jai sangat heran melihat laki-laki ini dan mengatakan kalau itu adalah Sekarin ya Dan Sekarin di sini mencoba untuk membuang muka dan tidak mau menjawab Dari pertanyaan yang diberikan si Jai itu ya Dan di sini si Sekarin dan si Jai saling ketakutan gitu ya Dan di sini si Jai coba menghubungi nomornya si Sekarin dan ternyata bunyi Dan di sini si Jai mengejarnya si Sekarin ya Karena sudah ketahuan ya kalau handphonenya tadi yang ditelepon oleh si Jai itu adalah handphonenya Sekarin berbunyi Dan di sini si Jai mencoba untuk mengejarnya si Sekarin dan memanggilnya si Sekarin Karena si Jai itu yakin kalau itu adalah si Sekarin Dan apakah si Jai bisa mendapatkan si Sekarin Mari kita saksikan di episode selanjutnya Terima kasih